Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berbagi tutorial lagi cara jirit cover ya jirit cover ukuran tebal seperti biasa kita track terlebih dahulu atau kita luruskan terlebih dahulu semuanya dan disini saya memakai kartonnya agar supaya lurus karton tebal ditaruh di bagian atas dan juga bagian bawah biar lurus kemudian tips dari saya karena ini memang bukunya tidak dipotong jadi kita luruskan bagian luar nah seperti ini kita luruskan bagian luar karena ini bukunya terlalu tebal jadi enggak perlu dipotong kalau dipotong yang enggak cukup mesin potongnya ya kemudian kita susun sesuai halaman kita gunakan kertas bagian bawah dan juga bagian atas biar enggak kena lem kita tindih lalu kita lem lem ini hanya supaya enggak geser aja ya bukan untuk menguat kemudian setelah kering kita angkat dan disini perbedaannya adalah kita menggunakan paku nah seperti ini kita menggunakan paku bukan seperti tutorial saya sebelumnya menggunakan bor jadi buat temen-temen yang enggak punya bor bisa menggunakan tutorial ini atau cara ini yaitu menggunakan paku berhubung ini menggunakan paku maka kita potong atau kita bagi sedikit demi sedikit jangan terlalu tebal karena nanti kalau tebal proses pemakuannya lebih sulit jadi kita potong kecil-kecil kemudian kita paku demikian kita lubangi satu persatu nah ini sudah dupang sudah tembus kemudian kita ambil bagian yang kedua kita susun diatasnya kemudian kita paku ulang agar bagian yang bawah bisa kelihatan kita lakukan sampai yang terakhir ya jadi disini hanya menggunakan mode modal paku saja untuk melubangi buku yang akan kita jahit jadi tidak menggunakan bor seperti tutorial saya sebelumnya nah ini sudah dipaku semuanya ya sudah dilubangi dengan paku kemudian seperti biasa kita kasih kertas penguat bisa menggunakan kertas BC atau kertas lain yang penting lebih tebal dari kertas HVS kita kasih penguat bagian bawah dan juga bagian atas bagian depan dan bagian belakang setelah itu kita jahit satu persatu jadi perbedaan dari tutorial ini adalah hanya sekarang kita menggunakan paku saja kalau yang telah sebelumnya kita menggunakan bor jadi buat teman-teman yang enggak punya bor bisa menggunakan cara ini atau trik ini yaitu menggunakan paku saja untuk sementara untuk yang lainnya tutorial untuk yang lainnya ya sama saja ya jadi bisa dikasihkan video ini atau mungkin kalau masih belum jelas bisa saksikan video saya sebelumnya untuk selanjutnya ya kita ikuti saja atau kita tonton video ini sampai selesai dan mungkin buat teman-teman yang masih belum paham bisa lihat di video saya tentang tutorial cara bagaimana cara jelit hardcover buku yang super tebal yang mungkin keterangannya lebih jelas oke mungkin ini dulu tutorial dari saya sekitar informasi bagaimana cara jelit hardcover buku yang super tebal selamat menyaksikan dan akhirnya akhir kata kurang lebihnya saya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati